Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ewan Sirt Ewan, wartawan Sripoko.com Kota Bagar Alam, Sumatera Selatan Hari ini melaporkan dari kawasan Lapangan Merdeka, alun-alun utara Kota Bagar Alam Persiapan Menyambut rencana Kedatangan Presiden Republik Indonesia, Insinyur Jokowi Dodo Bapak Jokowi Kota Bagar Alam, saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dan pemerintah Pemkot Bagar Alam telah mempersiapkan Lokasi yang Rencananya akan menjadi salah satu titik Kunjungan Bapak Presiden Kota Bagar Alam ini salah satu titik Ini masih Rencana karena memang agenda tentatifnya Belum dipastikan Namun Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Maupun pemerintah Kota Bagar Alam Telah mempersiapkan Salah satu titik yang rencananya Akan menjadi titik Salah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia Yaitu Bapak Jokowi Dodo Tampak sejumlah Pengamanan Ini tenda sudah mulai dipasang Ini saya tampak beberapa Paswan pres Yang hadir Kedatangan Presiden Jokowi Dodo Jokowi Dodo ini Direncanakan memang akan Dilakukan besok Namun masih dalam Rencana saat ini Pemerintah Kota Bagar Alam Dan Pemprov Semisal telah mempersiapkan Hal-hal yang Dibutuhkan Yaitu mempersiapkan Salah satu titik Rencana kunjungan Yaitu kawasan Lapangan Merdeka Alun-alun utara Kota Bagar Alam Disini nantinya Direncanakan Bapak Presiden Akan bertatap muka langsung Dengan masyarakat Dan Pejabat-pejabat Serta Pejabat-pejabat Pemprov Dan Pemerintah Kota Bagar Alam Saat ini Kita lihat Dari kejauhan Sudah banyak Pengamanan yang Berbaju-baju Hitam Yang mengondisikan Kawasan ini Nah memang ini Salah satu titik kumpul Yang ada di Kota Bagar Alam Yaitu Lapangan Merdeka Alun-alun Putara Kota Bagar Alam Ini kondisinya Sampai saat ini Memang belum Belum dapat Jadwal pasti Kawasan mana Yang akan dikunjungi Dan jam Pukul berapa Presiden Akan tiba Di Pagar Alam Namun tetap Karena memang Sudah ada rencana Ingin berkunjung Pemerintah Kota Dan Provinsi Kota Sumatera Telah mempersiapkan Lokasi-lokasi Yang nantinya Rencananya Akan dikunjungi Oleh Orang nomor satu Di Indonesia ini Ini adalah Luar-luar utara Tempat mereka Yang memang Baru saja Direhab Gedungnya Ini kondisi Yang kita lihat Persiapan Untuk menyambut Rencana kedatangan Orang nomor satu Di Indonesia Yaitu Bapak Presiden kita Bapak Insinyur Jokowi Atau lebih Dikenal dengan Bapak Jokowi Ini tampak Petugas kebersihan Dan Petugas Pemasang tenda Sudah bersiap Sudah melakukan Pemasangan tenda Demikian Laporan Sementara Dari saya Wawan Sertiawan Wartawan Sripoko.com Kota Pagar Alam Dari Kota Pagar Alam Sumatera Selatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hai Pemirsa Sripoko TV Jangan lupa Comment, Like, dan Subscribe Serta tonton terus Berita-berita terupdate lainnya ya